dan jalurnya kelihatan gitu ya meliak liuk teman-teman luar biasa duingin gitu ya kanan jalan masih hutan jati ya yang menggugurkan daunnya teman-teman jadi jalannya dari jauh itu mengular ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita masih di antik story di video kita kali ini kita mau menunjukkan ya suasana rute menuju ke pantai molang pantai pacar dan pantai kedung tumpang ya yang masih berada di kecamatan pucang lapan tulung agung yuk gimana suasana rutenya ikuti video kita terus jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kita teman-teman yuk terus tetap jangan lupa untuk selalu bahagia terus tetap jaga kesehatan agar terus bisa jalan-jalan matur sun ya dimulai dari sini ya teman-teman jalan panjerjor jatangan tulung agung teman-teman kita mau mengajak teman-teman lagi ya jalan-jalan ke pantai lagi teman-teman kali ini mau ke pantai yang masih di area tulung agung ya ya memang tulung agung terkenal dengan selain dengan kota marmer ya atau daerah penghasil marmer gitu juga banyak sekali destinasi wisata pantai di tulung agung teman-teman jalannya ada sedikit berlubang ya kabupaten tulung agung nah depan itu ada gunung gitu ya kita ikuti arah saja google map teman-teman nah ini kita mau menunjukkan ya suasananya rute suasana rute dan nah ini ya terus ada berdekali dawir ke kanan jadi kita dari pertigaan ini ya kita ke arah kali dawir atau ke arah kanan teman-teman nah ke arah kanan ya berbagi situasi ya berbagi suasana menuju ke pantai pacar dan pantai gedung tumpang teman-teman yang masih berada di wilayah kabupaten tulung agung ya suasananya begini teman-teman kita pas hari Sabtu ya weekend gitu ya daerah khas kabupaten ya syahdu gitu lengang gitu ya damai ya dikelilingi persawan-persawan gitu teman-teman nah jadi kita melewati atau berada di sisi gunung gitu ya gunung apa ya mungkin barangkali teman-teman ada yang tahu ya ya kita kemarin juga sempat ya membuat video atau konten itu juga di wilayah kabupaten tulung agung tempatnya tepatnya pantai coro pantai berumbun dan pantai sidem nah saat ini kita mau menunjukkan suasana perjalanan menuju ke pantai pacar dan pantai gedung tumpang nah ini ada pertigaan gitu ya ke kanan ya menggambarkan ya menggambarkan suasana perjalanan saja ya untuk detailnya mungkin ya karena juga baru pertama ya mungkin teman-teman yang pernah mengunjungi sini bisa komen-komen di bawah masih bareng anti karis belok kiri gini oh ini menurut google map belok kiri teman-teman setelah 300 meter belok kiri ke jalan demo nah jalannya masih gini ya ya juga baru pertama ya teman-teman nah kita tanya dulu aja daripada terlanjur ya leh kita tadi sempet tanya ke warga sekitar ya teman-teman nah ini ternyata kita melewati jalan pintas teman-teman jalan pintas luk songo katanya tadi ya nah terus dari sini ketemu aspal korea ke kiri teman-teman nah nah begini suasananya jadi lumayan syahdu ya jadi kalau kita lewat jalan pintas tadi ya teman-teman tidak melewati jalur yang besar ini tapi langsung ngebal gitu ya dan untuk rutenya melia liu teman-teman luar biasa ya hu 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 jadi jalan di bawahnya kelihatan masih bareng di garis wuhh ya mirip-mirip jalur ke arah pacitan ya dari terenggale hu 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 ya jalur meliak-liak ya khas mau menuju ke pantai selatan Pulau Jawa teman-teman tapi untuk jalurnya relatif halus gitu ya terus juga ramai gitu ya kayak rest area atau tempat peristirahatan temen-temen ah uh uh luar biasa gocalan sayang hehehe nah gocalan ya ini cocok ya buat san mori san mori gitu temen-temen nah terus ini ada penunjuknya mengeluar atau melingkar gitu ya dan di sisi kanan kita temen-temen banyak gitu ya warung-warung gitu ya terus disambut view yang luar biasa temen-temen sisi kiri ya terus meluar lagi ya hati-hati ya pokoknya ya berbagi suasana informasi rute ya menuju ke arah pantai yang masih berasal di wilayah Tulung Agung Jawa Timur teman-teman wah nih udah mobil ini dan masih di kiri kanan hutan ya kalau ini kita melewati hutan jati temen-temen nah itu ada sepanduk-sepanduk depan ini mobilventer solar wuh luar biasa baunya temen-temen Uuuuh kalau ada kesempatan kita salib luar biasa bau hasapnya ya maskernya dibakai sayang nah ini ya kita masuk ini di Gapura ini ya Garudo masuk desa wisataan Demok ambil ke kanan teman-teman dan setelah Gapura tadi ya ambil ke kanan jalannya lumayan lebar ya dan untuk anginnya kencang teman-teman sebentar cek GoPro dulu oh nyala cek Andika Aris ya kita agak kencang aja ya karena masih lumayan jauh dari sini yang sejauh dari sini ya wuuh karena celan ada proyek SPPU ya nah depan ini kita masuk ya Adagapura gitu sentra mebel desa sumber dadap teman-teman terus di kiri kanan jalan itu tadi ada kayak tumpukan kayu gitu ya ya mungkin bahan mebel juga ya wuuh ini masuk daerah pucang laban ya teman-teman pucang laban masih di kabupaten tulung agung teman-teman nah kita salip dulu aja biar view-nya nggak monoton gitu ya jadi untuk jalannya lumayan rame ya ini pas hari Sabtu kita kecapatan standar ya teman-teman 50 gitu 50 60 nah ini ya ada penunjuknya ya Pantai Molang Pantai Tamba Erjo nah kita ambil lurus ya ke arah Pantai Molang teman-teman ini masih di daerah pucang laban ya teman-teman dan untuk cuacanya pas kita kesini ya lumayan panas gitu tapi sejuk teman-teman panas tapi sejuk gimana jalannya tadi ada pertigaan kemana nak lurus aja ya nah ini ya mulai jalurnya mulai agak meliuk-liuk nah depan itu kanan belok gitu ke kanan ya berbagi suasana perjalanan aja ya teman-teman ya misalnya kita juga baru pertama ya kesini siap ya kita juga dipandu ya oleh Google Map gitu tapi jalurnya lumayan halus teman-teman sini tapi tetap berkelak ya hati-hati dan di kanan ini tanaman jati ya teman-teman yang lagi meranggas atau sedang menggugurkan daun-daunnya teman-teman masih bareng anak lanang golek kesel ya Aries jempolnya mana luar biasa ya untuk wilayah Telung Agung ya pas kita kesini mendung-mendung gitu ya jadi enggak merasakan panas ya ya dingin malah setelah 300 meter ya sepi ya teman-teman jalurnya lumayan sepi kiri ya ini masih masih daerah Pucang Labang teman-teman berkelak lagi menukik lagi ke kiri ya kita memilih naik motor ya masih menggunakan motor NMAX ini ya motor NMAX 155 ya karena memilih naik motor itu menurut kita pribadi ya karena lebih fleksibel teman-teman dan lebih bisa detail gitu ya mengeksplore daerah-daerah yang mungkin terbatas ya aksesnya untuk naik mobil makanya kita mobil malah jarang dipakai lebih tertantang kita naik motor lebih enak gitu ngerasakan kelak-kelak jalannya dan kayaknya kita masukin disini mau hujan ya luar biasa ya jalannya mirip-mirip kalau kita mau ke pantai Brigitte Renggala ya melihat liuknya itu nah itu ada muda-mudi ya bikin kontan begini ya aneh ya teman-teman bentuk rasa syukur juga karena kita sudah diberikan ya sejauh ini kesehatan gitu ya makanya bisa berbagi suasana perjalanan menuju ke tempat-tempat yang mungkin teman-teman yang mau mengunjungi ya setelah 300 meter belok kanan ini ada jembatan gini ya ini jembatan luar biasa kok ada penunjuknya belok kanannya kemana nah ini jalan lumayan ekstrim ya teman-teman kita nunggu truk LPG tadi biar lewat gitu luar biasa menanjak ya mungkin kalau di kamera gitu ya nggak terlalu terlihat gitu ya tapi realnya itu luar biasa teman-teman nah itu truknya itu menyalakan headset teman-teman karena memang ya ngeri ya kalau di belakangnya truk truk yang muatan berat gitu ya terus jalannya lumayan bergelombang gitu dan meliak liuk teman-teman ke jalan sayang ada pohon bau besar juga ya dan masih di wilayah Kabupaten Tulung Agung ya ya untuk Kabupaten Tulung Agung memang sangat banyak ya destinasi wisata-wisata terutama pantai gitu ya selain terkenal dengan kota atau daerah penghasil marmer ya atau batu alam itu luar biasa Tulung Agung pokoknya terus masih hutan-hutan jati gitu ya teman-teman dan jalurnya kelihatan gitu ya meliak liuk teman-teman jadi ada penunjuknya gitu ya teman-teman ke kanan bisa ke Kalidawir kita ambil ke kiri teman-teman atau ke arah Pucang Laban jadi kayak kita disambut gitu ya cuacanya sangat dingin teman-teman ademnya leh padahal di pesisir itu kan harusnya terkenal dengan panas gitu ya teman-teman tapi kita pas kesini keluar dan kiri jalan kayak padang rumput gitu ya ya dinikmati aja ya sambil mengajak teman-teman itu melihat suasana jalannya teman-teman suasana rute ya barangkali bisa atau bermanfaat terus ada Agapura ini ya desa Pucang Laban pelengkungan gitu ya mana ini nah terus ada penunjuknya gini ya ada pertigaan gini ya luar biasa saman jadi diri mas jadi dari pertigaan ini ya teman-teman kita ambil kanan teman-teman kalau mas-masnya itu malah gue teman-teman enggak tahu ya mungkin dari tulungagung kota saja ya kita akan dari kota kediri ya jadi ini masuk desa Pucang Laban ya teman-teman buh terus ada itu patung apa tadi patung ayam mungkin setra-setra penghasil ayam sini ya mungkinelah ya buh uHello ya jelannya kelihatan halus gitu ya tapi berkelombang teman-teman dan untuk cuacanya sangat mendukung teman-teman buat sangat mendukung gitu ya Nah kiri jalan ada polsek pucang laban ya teman-teman ini kita nyampe di pasar pucang laban g-g terus kita ikuti jalur besar ini aja teman-teman nah ini ya kepala desa pucang laban temen-temen tolong Agung ya lumayan padat ya temen-temen lumayan rame daerah sini uh pertama kali teman-teman kita menggambarkan suasana jalannya saja ya ke teman-teman mungkin menginformasikan teman-teman yang mau kesini Oh jalannya suasananya begini ya untuk suasananya atau gambarannya ya halus ya jalannya untuk naik mobil sejauh ini ya bisa terus kiri jalan ada lapangan luas gitu ya ya ini pantainya ya kalau menurut Google Map itu memang berada di wilayah Tulung Agung yang sisi timur ya teman-teman berbatasan dengan Blitar Kabupaten teman-teman uh ya untuk kondisi jalannya halus ya ya walaupun agak naik turun gitu tapi halus makanya tadi ada mas-mas yang bersepeda gitu ya nah kamsi hehehe enak kamu sini naik motor trail wih bapaknya ngeri gue warit nah 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 jadi dari petikaan ini aneh ada penunjuknya gitu ya teman-teman teman-teman nah pacar lumbung terus kalau ke kanan pantai pucang sawit teman-teman ya berbagi suasana hahaha ya kalau nggak gini nggak dapat pengalaman baru teman-teman juga kita ngandalkan Google Map juga susah sinyal gini ya tadi 4G itu kadang nyambung kadang nggak kita pakai Indosat karena uh ya suasana pedesaan gitu ya Syahdu gitu uh menanjak lagi ini lumayan deder masih bareng Aris luar biasa hahaha uh ya mungkin videonya agak panjang ya ya karena rute ya rute kita tadi ya juga sempat berhenti-berhenti gitu ya melihat suasananya dan situasinya teman-teman Wish bareng Akam sih ya ini mulai agak muncul lagi ya mataharinya jadi lumayan terang bederang gitu teman-teman nah tadi kita berpapasan ya dengan warga sekitar yang membawa makanan ternak makanan ternak nah jadi ada penduduknya gini ya ada pengecoran gitu nah kita melewati ini ya jadi jalannya dari jauh gitu mengular ya Aris hehehe coklat-coklat dan gundul gitu dan pendiri disini ya terus melihat sekeliling itu lautan yang mahal luas teman-teman ternyata tembusnya jalur lintas selatan teman-teman ternyata ternyata